Honda Scoopy, skutik retoy yang kita kenal ternyata punya kisah panjang sebelum jadi seperti saat ini. Scoopy sudah beberapa kali mengalami perubahan sejak lahirannya, sejak tahun 2010 hingga saat ini 2022. Baik desain fitur dan teknologinya, Honda Scoopy terus mengalami evolusi semata-mata agar selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Berikut adalah perubahan Honda Scoopy dari generasi ke generasi. Honda Scoopy generasi pertama Tepat pada 20 Mei 2010, Honda Scoopy generasi pertama dirilis. Skutik yang diproduksi PT Astra Honda Motor ini sudah menggunakan gaya retro yang khas. Ciri khasnya, lampu sen terpisah dari bodi. Kemudian velg yang digunakan masih berukuran 14 inch, layaknya skutik lain. Mengusung mesin berkapasitas 110 cc dengan penyuplai bahan bakar menggunakan karburator, kemudian untuk ukuran bagasi, Honda Scoopy generasi pertama juga masih belum bisa memuat helm half-face. Saat itu, Honda Scoopy generasi pertama ini dibanderol dengan harga 13,5 juta OTR Jakarta. Honda Scoopy generasi kedua, New Scoopy FI, dirilis pada tahun 2013. Dalam hal desain, Honda Scoopy generasi kedua memiliki ciri khas lampu sennya sudah berada di bagian bodi. Terkait fitur, Scoopy generasi kedua ini sudah memakai lampu depan proyektor, sehingga lebih baik dalam menerangi jalan dibanding generasi sebelumnya. Bagasinya juga sudah mampu menyimpan helm half-face dengan kapasitas 15,4 liter. Berkapasitas 110 cc, kini dengan teknologi injeksi, sehingga membuat konsumsi bahan bakar lebih irit dan ramah lingkungan. Honda mengklaim Honda Scoopy FI ini mampu menempuh jarak 56 km per liter, atau lebih irit 26% dibanding menggunakan karburator. Harga Scoopy generasi kedua saat diluncurkan 8 Februari 2013 adalah 13,9 juta OTR Jakarta. Honda Scoopy generasi ketiga Tepat pada 2 November 2015, Honda Scoopy generasi ketiga diperkenalkan. Scootyk ini memiliki desain yang mirip seperti model sebelumnya. Namun, Honda melakukan banyak penambahan pada fitur dan teknologinya. Bermesin 110 cc yang kini disematkan teknologi ISP, yang berfungsi memaksimalkan pembakaran dan meminimalisir gesekan agar energi tidak terbuang percuma. Ditambah fitur ACG Starter dan Unfair Back System pada Scoopy generasi ketiga ini. Scoopy generasi ketiga dibuat lebih irit dengan adanya Idling Stop System ISS, yang mampu menonaktifkan mesin secara otomatis bila berhenti lebih dari 3 detik. Hanya cukup memutar tuas gasnya untuk menghidupkan kembali. Dengan ISS, konsumsi bahan bakarnya diklaim lebih baik dari model sebelumnya. Kini sanggup mencatatkan 61,9 km per liter. Honda Scoopy generasi keempat Dirilis pada tahun 2017. Perubahannya semakin banyak. Sekarang, lampu sennya terintegrasi dengan lampu depan berteknologi LED. Kemudian, ciri khas barunya menggunakan velek kecil berukuran 12 inch dengan ukuran ban tebal. Terdapat fitur tambahan Kombi Brake System CBS yang mengintegrasikan rem depan dan belakang sehingga motor bisa memiliki jarak pengereman lebih pendek. Ada pula alarm untuk mencegah tangan-tangan jahil melakukan pencurian. Honda juga memberikan power charger agar pengendara bisa mengisi ulang daya smartphone selama berkendara. Dengan tampilan dan fitur baru itu, harganya saat itu dibanderol 17,8 juta OTR Jakarta. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, IC Skutik Retro ini berhasil mencatatkan penjualan 270.569 unit sepanjang semester 1 2017 sekaligus menjadi motor terlaris ketiga di tanah air. Honda Scoopy generasi kelima Dirilis pada tahun 2020. Versi terbaru ini juga mendapat cukup banyak ubahan pada desainnya, khususnya area hitlamp dan lampu sen yang kini kembali terpisah. Peleknya masih mengandalkan ukuran 12 inch yang imut-imut mirip pendahulunya. Bicara fitur baru, Honda All New Scoopy sudah dibekali dengan Keyless System yang artinya sudah tak lagi pakai anak kunci dan hanya perlu remote. Di kelas 110cc, All New Honda Scoopy jadi yang pertama memiliki fitur Smart Key ini. Fitur Smart Key System ini sebelumnya hanya terdapat di varian Honda PCX150, ADV150, dan Vario150. Anti-Left dan fitur-fitur yang ada di pendahulunya juga tentu masih dipertahankan di Scoopy versi terbaru ini. Penggunaan frame e-sarp yang lebih ringan dan diklaim AHM lebih memaksimalkan handling. Tidak hanya itu, Honda Scoopy juga menggunakan mesin terbaru. Mesin baru ini adalah yang dipakai Honda Genio dan All New Honda Beat yang meluncur di awal tahun 2020. Mesin All New Honda Scoopy ini, kini menggunakan mesin dengan bor 47mm dan strok 63,1mm. Konfigurasi sebelumnya adalah 50mm dan 55mm untuk bor dan stroknya. Kompresinya juga naik, dari versi lama yang hanya 9,5 banding 1 menjadi 10 banding 1, dan tetap masih aman untuk menenggak bensin dengan oktan 90, dengan daya maksimum 6,6kW pada 7500rpm, dan torsi maksimum 9,3Nm pada 5500rpm. Untuk kapasitas tangki bahan bakar, Honda Scoopy dapat menampung 4,2L bahan bakar. Berdasarkan tes Euro 3, Honda Scoopy terbaru ini mampu mencapai 59km per liter bensin. Untuk pilihan warna Honda Scoopy saat video ini dirilis, diantaranya sporty red, sporty black, prestige black, stylish brown, stylish red, fashion blue, dan fashion black. Untuk Honda Scoopy varian fashion dan sporty dijual dengan harga Rp 20.745.000 OTR Jakarta. Dan untuk Honda Scoopy prestig dan stylish dibanderol dengan harga Rp 21.275.000 OTR Jakarta. Bagaimana menurut kalian dengan Honda Scoopy terbaru ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya.